Intro Halo apa kabar sodara saatnya anda menyaksikan liputanam daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi traktual tajam dan juga terpercaya Hari ini sodara bersama saya Imam Fawaid Sejumlah informasi menarik sodara akan kami hadirkan untuk anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini di antaranya Pemotor asal Italia tewas tertabrak minibus di Bajuwangi Residivis curanmur antar provinsi ditembak polisi karena melawan saat diringkus Pengepul kulit sapi dan kambing di Lamungan kebanjiran pasokan Sodara seorang pengendara motor warga negara asing asal Italia tewas seketika usai tertabrak minibus di Jalan Raya Bajuwangi Sedangkan anak korban yang dibonceng masih berusia 10 tahun menderita luka parah di kepala Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Gerajakan Kecamatan Purwoharjo Bajuwangi pada selasa siang Pengendara sepeda motor bernama Fabrizio Panizzolo berusia 60 tahun warga negara asing asal Italia tewas di lokasi kejadian Sedangkan anaknya yang dibonceng motor Alessandro Panizzolo Berusia 10 tahun Terluka parah di kepala Dan dilarikan ke rumah sakit Kecelakaan bermula saat minibus Yang dikendarai suardi Warga kecamatan Purwoharjo Bajuwangi Di lokasi kejadian Tiba-tiba oleng ke kanan Hingga melewati marka jalan Naas dari arah berlawanan Melaju motor Fabrizio Sehingga tabrakan tak terhindarkan Korban dan anaknya pun terpental di jalan Sedangkan minibus akhirnya terhenti Usai menabrak ruko di pinggir jalan raya Istri korban Uni Arti Yang tiba di lokasi menangis histeris Mengetahui suami dan anaknya Menjadi korban kecelakaan Melaju dari arah selatan Menuju utara Dan pada saat sebelum terjadi penduran Di sini kendaraan mengalami oleng ke kanan Yang disebabkan bagaimana Kita masih melakukan penyelidikan Yang kemudian membentuk Dengan kendaraan sepeda motor Yang mana peda motor itu Mengundikan oleh WNA Yang kita masih melakukan penyelidikan Yang menyebutkan dari WNA tersebut Meninggal dia di tempat Nantian yang dibuncang sebagai penumpang Anaknya masih dalam keadaan Muka berat Sekarang masih dirawat di rumah sakit Jenazah Fabrizio Dibawa ke kamar Jenazah RSUD Belambangan Banyuwangi Sedangkan anaknya Alessandro Yang kritis Dirawat di rumah sakit Geraha Medika Gambiran Banyuwangi Kasus kecelakaan yang menewaskan Warga negara asing ini Masih ditangani tim unit Lalu lintas Polsek Muncar Taufik Kerdiansa melaporkan dari Banyuwangi Saudara dua orang tewas Dan satu kritis akibat Kecelakaan motor Dengan motor di jalan Raya Ngawi Korban kritis langsung Dilarikan ke puskesmas terdekat Kecelakaan terjadi di jalan Raya Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Kerasnya benturan mengakibatkan Dua pengendara tewas di lokasi kejadian Korban tewas adalah Destino Berusia 16 tahun warga Ngawi dan Gunawan Usia 25 tahun warga Kabupaten Sumenep Keduanya langsung dibawa ke rumah sakit Ngawi Sementara satu orang yang dibonceng Kritis dan langsung dilarikan Ke puskesmas Kauman Kecelakaan terjadi ketika motor Yang dikendarai Destino Berboncengan dengan Fahrul Melaju kencang mendahului sebuah mobil Saat bersamaan Dari arah berlawanan muncul motor Yang dikendarai Gunawan Hingga tabrakan tak terhindarkan Kecelakaan terjadi ketika motor Untuk kesehatan lawan arah Jadi ada banteng Untuk korban dua orang meninggal di tempat Tapi satu orang Kita larikan ke PKM Kauman Untuk segera mendapatkan pertolongan Nanti yang satu boncengan Iya, satu boncengan Nanti yang meninggal ada dua orang Dua orang yang luka Satu orang dilahirkan ke PKM Kasus kecelakaan ini Dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Ngawi Petugas mengimbau Agar pengendara selalu waspada Saat melaju di jalan raya Agar tidak mengalami kecelakaan Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi Saudara minibus tercebur ke sungai Di kawasan Kali Rungkut, Surabaya, Rabu Siang Diduga sopir ojek daring tersebut Mengantuk akibat kecelakaan Seorang penumpang dilarikan ke rumah sakit Diduga sopir mengantuk Minibus yang dikemudikan Arrosit Sopir ojek daring ini Terjebur ke sungai Kali Rungkut, Surabaya Menurut keterangan sopir Ia awalnya mengambil penumpang Dari rumah sakit daerah Dokter Sutomo, Surabaya Dan hendak diantar ke warusi dawarjo Ketika ia berkendara dengan kecepatan sedang Tiba-tiba tanpa sadar Mobilnya sudah masuk ke sungai Terima kasih Menghindari sesuatu atau gimana Pak? Enggak sih Sadar-sadar sudah Namper di pinggir Ngantuk Tapi lihat Masih lihat jalan Berarti bauleng gitu Sulit dikendalikan Tim unit rescue Dinas pemadam kebakaran Dan penyelamatan kota Surabaya Yang datang ke lokasi Mengevakuasi mobil Petugas sempat kesulitan Karena kondisi jalan sempit Hingga menggunakan mobil kren Ya baik Jadi itu prosesnya Kami usahakan Kendaraan yang masuk ke dalam parit Dengan posisi miring-miri Kami angkat dengan menggunakan unit HDR kami Dengan keralangan kren Namun Alhamdulillah Prosesnya hingga awal Sampai terakhir Berjalan gak lancar Ya kan Ada perusahaan Sampai arah Yang berikan ke Pasifikasi pasu Maupun kendaranya sendiri Posisi kiri memang Dari awal Kondisi ripsa Mengingat posisi Kendaraannya miring-miri Sementara itu Akibat kejadian ini Seorang penumpang terluka Dilarikan ke rumah sakit Sementara Sopir selamat Dan dimintai keterangan Di pos polisi Dari Surabaya Aripur Wanto Melaporkan Saudara residivis Curanmur Antar provinsi Ditembak polisi Karena melawan Saat diringkus Informasi selengkapnya Saudara akan kami hadirkan Untuk Anda Sesat lagi Terima kasih Terima kasih.